Kota Semarang Tapi ada banyak upaya-upaya yang sekarang sedang pemerintah kota lakukan gitu Karena kayak tadi contoh ada Sukun Kita Sukun sudah mulai menanam kan di wilayah Waduk jadi barang itu Nah ini kan memang ya butuh waktu Kemudian saya sekarang ini sedang melakukan pembenahan di asetnya pemerintah kota Semarang Dimana kan aset-aset ini banyak yang belum maksimal atau belum optimal Contoh tanah-tanah bengkok yang ada di puluhan kecamatan Kan kadang-kadang ada di wilayah dekat sawah-sawahnya petani Nah ada di tengah-tengah yang gak mungkin kan bisa disewa Apalagi di pojok-pojok dekat sungai dan sebagainya Kan gak mungkin bisa disewa orang yang untuk buka warung dan sebagainya Nah sehingga yang hal-hal seperti itu kita inventarisir Kemudian kita alihkan kepada asetnya dinas pertanian Nah nanti dinas pertanian akan bagi hasil dengan nanti petani Kalau kita bisa mendorong petani-petani dengan saprodi ya Dengan sarana produksi dengan aset yang ada di kota Semarang Kita kan bisa lakukan untuk menanam di luar padi Karena contoh namanya kalau kayak musim kemarau ini kan Padi ini kan butuh air Sehingga kita bisa alihkan untuk menanam polo wijo dan sebagainya Nah ini yang kita perlukan untuk pemenuhan-pemenuhan Memang caranya sekarang untuk pemenuhan ini Makanya ada BUMP BUMP ini kan juga kepanjaki Setelahnya dari badan usaha milik petani Mereka akan kata-kata kita di kota Semarang kurang beras Dia yang akan bergerak gitu Untuk ke Demak, untuk ke Bumen atau Sukoharjo Untuk pemenuhan petani Nah ini yang kita harapkan dengan optimalisasi aset ini Pemenuhan-pemenuhan bahan-bahan pokok yang ada di kota Semarang bisa terkenal Mas, cepat mas Terima kasih